assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada oke teman-teman pada hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang kegiatan kami di pagi hari yang berbicara ini yaitu kegiatan kami pada hari ini panen jeruk nipis teman-teman jeruk nipis munggul ini maafin teman-teman kelihatannya rumpun atau pohonnya agak semak karena kami belum sepenuhnya membersihkan rumput-rumputan yang berada di pohon tersebut karena ada pesanan pas lagi bersihkan ini belum sempat selesai kami ada pesanan atau permintaan dari konsumen jadi kami harus panen dulu beginilah teman-teman proses pemisahan kalau udah sampai masih ada tangkainya dibuang ini bakulnya atau keranjangnya ini dipenuhin teman-teman karena belum penuh jadi kami mengambil lagi ke ladang seperti lihat sekarang ini teman-teman pohonnya belum sempat kami bersihkan dari sisa-sisa rumputan yang berada di atas pohon karena kami harus buru-buru panen jeruk karena kebetulan ada permintaan dari konsumen yang harus kami penuhi teman-teman jadi yang diambil itu teman-teman bukan buah yang kecil buah yang udah besar yang udah intinya udah banyak air kira-kira sekepalan lebih lah teman-teman baru bisa dipanen kalau masih kecil nggak boleh dipanen ya beginilah teman-teman kalau kegiatan kami lagi panen jeruk nipis ini nggak perlu perlahatan canggih perlahatan yang paling kami gunakan pisau gunting tapi rata-ratanya gunting teman-teman supaya tangkai daripada buah ini nggak rusak teman-teman jadi sampai ke konsumennya buah tetap segar atau press teman-teman baik teman-teman saya rasa cukup sekian dulu video saya pada hari ini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol subscribe like komen dan share ya teman-teman oke teman-teman cukup sekian dulu video ini akhir kata dari saya saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh